Halo, saya Mardial dari Ableton Indo. Pada kesempatan kali ini saya mau review sebuah alat baru dari Livid Instrument, namanya Guitar Wing. Jadi konsepnya ini adalah MIDI controller yang dapat mengontrol berbagai macam efek, tapi efek virtual ya, efek yang ada di komputer. Ini gue pengen ngejelasin, pengen praktekin juga bagaimana penggunaan Guitar Wing ini dengan menggunakan software bawaan dari si Livid. Livid gak cuma sekedar ngasih controller begini aja, block yang bisa ditempel di gitar, tapi dia juga ngasih software pendukungnya, Wing FX. Yang dimana kalau kita lihat, softwarenya boleh dikasih lihat nanti ya, tampilan softwarenya. Itu udah ngewakilin ini dan kita gak harus mapping dari awal lagi, semua fungsi-fungsinya udah mereka sediain. Cara menggunakan ini gampang banget sebenernya, jadi kayak biasa kita colokin output dari si Gitar, Cuma kita perlu bantuan audio interface, karena semua proses efeknya bakal diproses di komputer dengan VST bawaan si Livid. Guitar Wing ini punya receiver, berupa USB receiver, jadi gak via kabel. Dari situ baru MIDI nya terdetect di komputer, jadi kayak gitu caranya. Sekarang gue jelasin satu-satu fungsinya ya, yang dari yang udah gue coba. Yang pertama adalah fungsi dari 4 beat ini. Yang ini turun-turun satu oktav. Yang ini kayaknya naik satu oktav. Yang ini fungsinya buat elevo, buat efek wah, wah yang otomatis. Ini elevo rate nya kayaknya bisa diatur. Yang ini gate. Ini enak banget ya nge-switch segala macemnya tuh cepet gitu kalau buat gitaris yang doyan nge-explore. Nah, yang 4 ini ternyata ada lagi 4 tombol disini ngumpet. Dia lebih seperti switch dari efek aja sih, efek bawaan dari si VST. VST wing effects. Kayak disini ada distorsi. Terus ini... Reverb. Relay. 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 Satu lagi yang unik nih buat si Livit ini. Gitar wing dia punya efek yang sebenernya jarang banget dipakai sama gitaris. Itu adalah sejenis apa ya? Redux, sejenis beat crash gitu. Jadi emang kayaknya ini alat didesain buat orang yang hobi dengan musik-musik yang berbau elektronik lah ya. Soalnya Redux tuh setau gue jarang gitu. Suara-suara lofi kayak gini buat gitar. Terus lanjut, ini 4 tombol yang unik juga. Jadi buat-buat gitaris yang bener-bener mau one-man show dia juga bisa gunain loop. Jadi kita dikasih 4 pad untuk mainin loop, semua custom boleh kita masuk. Tapi ini defaultnya adalah suara drum. Atau buat gitaris yang kalau mau latihan di rumah gitu nggak harus ngajak drummer-nya main untuk latihan. Dia juga bisa pakai loop ini. Dan fungsi dari tombol ini adalah volume dari si loop itu. Jadi unik banget nih alat. Emang gokil sih si Livet kepikiran aja gitu buat bikin yang kayak gini. Nah tapi ada satu lagi yang keren. Terakhir nih ya dari fitur si Livet ini. Dia punya fitur moving sensor buat efek wah. Jadi wahnya bisa digoyangin kayak gini. Oke. 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 Oke oke. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton